Terima kasih Lalu mereka tertimpa gempa Azal-zalatu syari Datuk goncangan yang sangat keras Gempa yang sangat keras Minal ardi daripada bumi Wasoi'atu minal samai Dan riakan dari langit Kalau bahasa Alhamdulillah Suara gemuruh Ini dari langit Terkenal Terdengar suara gemuruh Gumpang begitu Ada suara gemuruh Suara fahid Kita naik suara abad Serem suara Maka jadilah mereka di rumah mereka Jajah simin Mayat-mayat yang bergelimpangan Mati Barikina Dalam keadaan Berlutut Al-ruqabi atas lutut-lutut Mayitin dalam keadaan mati Mereka Jadi mereka mati dalam keadaan Bertekuk lutut Orang kalau gempa Orang kalau gempa Dia berlutut Dia berlutut Diri gak mungkin Akhirnya Pak Turun berlutut Dia turun Berlutut Berpaling Ini cerita tentang Nabi Soleh Kemarin Nabi Hud Nabi Nuh Dan beliau berkata Nabi Soleh Ya kaum Yuhai kaum Kud ablak Ketukum Risalah Terlebih Sungguh Aku telah menyampaikan Kepadamu Risalah Tuhanku Dan aku Memberikan Nasihat Untukmu Akan Tapi kamu Tidak Menyukai Orang-orang Yang suka Berikan Nasihat Berarti apa Orang yang Enggak suka Menerima Nasihat Orang buruk Jadi kalau itu Nasihat Terima Kalau itu Nasihat Terima Baik Ambil Gak baik Tapi kalau Nasihat Insya Allah Baik Dinasihatin Terima Jangan Jangan Balikin Kita Lagi Makan Lagi Makan Tangan Kiri Ada Orang Nasihatin Bang Makan Jangan Tangan Kiri Bang Makan Tangan Kanan Jadi Jadi kalau Jadi kalau Diberikan Nasihat Dan Itu Baik Nasihatnya Terima Jangan Bantah Insya Allah Besok Kita akan Jalanin Nasihat Itu Sebaliknya Bila mana Kita tidak Menerima Nasihat Itu Kita Kita Membalikin Ada Ada Omongan Yang Keluar Dari Mulut Kita Boleh Jadi Besok Enggak Berubah Tetap Begitu Jadi Kalau Dinasihatin Ikutin Walaupun Kamu Belum Paham Belum Sejalur Dengan Pikiranmu Tapi Kalau Orang Yang Cinta Sama Kita Guru Kita Cinta Sama Kita Nasihatin Beli Nasihat Kita Dinasihatin Olehnya Walaupun Kita Belum Sampai Pahamnya Ikutin Aja Orang Yang Cinta Sama Kita Bila Mana Dia Memberikan Nasihat Sama Kita Insya Allah Nasihatnya Baik Buat Kita Jangan Ragukan Itu Jadi Kata Nabi Soleh Begitu Aku Ini Beri Nasihat Kamu Tapi Kamu Gak Suka Diberikan Nasihat Ya Sudah Jadi Jangan Sampai Kita Gak Mau Diberikan Nasihat Kelabaknya Nasihat Terima Walutan Idh Kala Likawmi Atatun Al-Faish Atama Sabakakum Bi'amin Ahadin Min Al-Alamin Wazkur Ingat Oleh Mulutan Nabi Lut Uyub Darumin Udah Dibadalkan Darinya Ya Lutan Dengan Idh Likawmi Ingat Oleh Mudi Waktu Ia Berkata Nabi Lut Kepada Kaumnya Apakah Engkau Akan Melakukan Akan Mendatangkan Kekejian 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 Kaum Nabi Lut Begini Kerjaan Hukum Hukum Hukumannya Dahsyat Hukumannya Dahsyat Kerana Hadzina Ulama berbeda Pendapat Ada yang Kerana Hadzina Ada yang Dirajam Ada yang Ta'zir Kalau ta'zir itu Nanti Bisa Berat Bisa Sedang Bisa Kecil Bergantung Hakim Melihat Kemasahatan Na'udzubillah Sumbha Na'udzubillah Jangan Sampai Kita Melakukan Itu Jangan Sampai Na'udzubillah Sumbha Na'udzubillah Minzari Kalau Laki Namanya Homo Kalau Perempuan Namanya Lesbi Disini Jangan Macem-macem Dikeluarin Belum Pernah Dikerjakan Oleh Seorang Pun Daripada Alam Al-Inzi Wal-Jin Tidak Mendahului Akan Kamu Dengannya Maksudnya Belum Pernah Artil Terlaki Tidak Mendahulukan Akan Kamu Dengannya Dari Seseorang Daripada Alam Artil Langsung Yang Bagus Belum Pernah Dikerjakan Oleh Seorang Pun Daripada Alam Al-Inzi Baik Manusia Maupun Jin Belum Pernah Ngerjain Kayak Begini Itu Dalilnya Kuat Ini Hukumnya Orang Yang Melakukan Inna Kum Sesungguhnya Kamu Mitah Kikil Hamzat Ini Dengan Menegaskan Hamzat Innakum Dua Hamzat Mutaz Iri Saniyati Dan Mentashilkan Yang Kedua Dan Masukkan Alib Diantar Kedua Al-Wajah Ini Atas Dua Wajah Itu Dua Pendapat Jadi Kira Ada Empat Semuanya Sebenarnya Sesungguhnya Kamu Mendatangkan Laki-laki Akan Sahwat Minduni Nisa Dari Pada Selain Perempuan Kamu Laki-laki Datang Laki-laki Ini Namanya Kerjaan Nabi Ini Dosa Dosa Besar Dalilnya Al-Quran Dalilnya Al-Quran Artinya Sangat Lakuat Akan Kekejian Perbuatannya Jauhkan Sejauh-jauhnya Seperti Kamu Jauh Nggak Kepengen Makan Bangke Ada Yang Kepengen Makan Bangke Nggak Insyaallah Itu Bangke Tikus Enak Banget Ada 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 Bangke Tikus Enak Banget Ada Amin Amin Jangan Kembali Hidupannya Kita Gelik Takut Antara Takut Dan Gelik Nah Perbuatan Maksia Itu Kayak Begitu Kita Jadikan Geli Geli Jangan Sampai Perbuatan Masjid Kayak Begini Suka Demen Berarti Kalau Suka Demen Ibarat Tadi Bangke Tikus Jadi Demen Makan Kita Geli Jadi Demen Jelek Nya Apa Itu Sekalipun Dengan Istrinya Sekalipun Dengan Istrinya Termasuk Kemaksian Sekalipun Ridu Istrinya Jangan Sampai Jangan Sampai Melampaui Batas Melampaui Batas Kenapa Tidak Sebagaimana Sewajarnya Sampai Melakukan Seperti Itu Melampaui Batas Kalau Umpama Kita Berbuat Begitu Entar Anak Kita Bagaimana Pikiran Kita Punya Anak Kita Udah Bener Kadang Anak Masih Begitu Hanya Jauh Kan Sejauh Jauh Keturunan Soleh Bentuk Keturunan Soleh Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Anak Dan Dari Seorang Yang Mulia Anak Dari Seorang Mulia Anak Dari Seorang Mulia babanya kiai ngkongnya kiai kumpinya kiai kiai bin kiai bin kiai bin kiai begitu ciptakan dari kamu mulai syukur-syukur dari atas sudah ada babanya kiai bukan kiai jadi-jadian bukan ya kiai jadi-jadian apa tuh keluarganya aja yang panggil orang lain maka enggak jauhin yang begitu tuh jauhin sejauh-jauhnya dan tidak adalah itu jawaba kaum jawaban kaumnya kecuali bahwa mereka berkata akhrijuhum usillah mereka ayy lutan maksudnya nabi lut wa'at seba'au dan para pengikutnya min kuryatikum dari negerimu innahum una sunnya tetuh haruna sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang tertinggal min adbari di jari dari belakang-belakang laki-laki jadi bertinggal dari belakang-belakang laki-laki dubur melakukan seperti itu fa'anjainahu laki-laki fa'anjainahu wa'alau 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 illam ra'atahu ka'anat minal gobirin lalu kami selamatkan dia nabi lut wa'alau dan keluarganya illam ra'atahu kecuali istrinya kanat minal gobirin adalah istri termasuk minal gobirin ma'akina fil azabi orang yang bakal dalam azab jadi tadi dan tidak adalah itu jawaban kaumnya kecuali mereka berkata kaumnya keluarkanlah mereka usirlah mereka usirlah mereka ayinutan wa'atsba'ahu nabi lut dan para pengikutnya min kuryatikum dari negerimu inna'um sesungguhnya mereka itu unasun manusia manusia iatatuh aruna yang bersuci jadi nabi lut dan kaum dan pengikutnya suci min adebah dirijali daripada dubur-dubur laki-laki tapi diusir oleh mereka yang melakukan begitu jadi kesalahan yang terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir jadi nabi lut diusir oleh orang-orang yang suka melakukan homo resmi jadi istrinya jadi istrinya karena karena termasuk orang yang gobirin jadi istri kalau sekarang istri ustaz istri kiyai menserong menserong menserongnya nanti perempuan sama perempuan termasuk albaqina bin azal gimana tuh gempar binnya kiyai binnya ustaz ini jadi tasliya juga buat kita kalau ada keluarga kita yang tidak dapat petunjuk ya jangankan kita nabi aja ada yang kayak begini bininya tidak tahu-tahu bininya 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 nabi lut tidak terselamatkan minal gobirin albaqina hila batu batu sijil lalu batu itu membinasakan fansur jadi dihujanin batu jadi dihujanin batu-batu batu dihujanin yang menimpa kepada kaum Sodom itu yang melakukan perbuatan diwak kalau di zamannya Sayyiduna Muhammad SAW sebelum lahirnya beliau itu terkenal ada apa Raja Abrahat yang ingin menghancurkan Ka'bah turunlah itu Allah turunin apa burung yang kita kenal dengan burung Ababil membawa batu masing-masing burung itu semua masing-masing punya jatah tembus batunya dari kepala sampai ke dubur dari kepala sampai ke dubur lumat langsung hancur hampir sama dengan di zaman Nabi Allah hujankan dengan hujan batu yang menghancurkan kaum Nabi pilot itu artinya apa pelanjaran mod kita siapa yang bermod seperti ini bakal hancur bakal hancur lihat pelaku pelaku om Sodomi itu kebanyakan matinya karena dubur dan matinya kebanyakan masih muda maksudnya enggak tua-tua banget dan kanker jauhin tuh sejauh-jauhnya seperti kita enggak kepengen makan bangke dan di sini kalau ada yang kayak begitu itu boleh yang dikerjain makulnya itu boleh mukul kamu diapain pukul langsung pukulan tisen kalau yang lain enggak boleh kalau yang lain mukul nanti iya kalau mengapa orang-orang orangnya bisa saya keluarin nanti di sini mukul orang di sini enggak boleh enggak boleh pukul-pukul enggak pansur kaifa karena akibatul mujrimin maka perhatikan olemu bagaimana akibat orang-orang yang suka berbuat dosa karena akibatul mujrimin akibat orang yang suka berbuat dosa itu kayak begitu enggak ada enaknya bakal susah orang yang pelaku maksiat bakal susah orang yang pelaku dosa bakal susah dia dan boleh jadi entar keturunan keturunan lihat pelaku zina bagaimana keturunan apa lagi pelaku ini makanya kita minta sama Allah sujud terakhir baca ihdina siratal mustaqin sujud kali minta sama Allah ihdina siratal mustaqin semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat selamat 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 Terima kasih.